Intro Halo guys, kembali lagi bersama aku Fadil di channel Fadilismana Di video kali ini kembali lagi di segmen Lesean Tokusatsu atau LT-nya Di sini kita akan membahas seputar dunia Tokusatsu seperti Kamer Rider, Ultraman, dan Super Sentai-nya Di Lesean Tokusatsu kali ini kita kembali membahas Kamer Rider Gates episode 42-nya Sebelum dimulai jangan lupa subscribe, like, dan di-share juga ya Langsung saja kita mulai Di sini Sumuri mengulang kembali kejadian di episode minggu lalu Tapi di sini ada yang berbeda di mana Sumuri sambil duduk dan di-cut entah di mana tempatnya Minggu lalu kita diperlihatkan Keiwa meminta kepada Sumuri untuk memberikan kekuatan yaitu Bujin Swordbuckle Dan kita melihat debut dari Kamer Rider Tycoon Bujin Swordbuckle-nya Tycoon Bujin Swordbuckle di sini akan menusuk Bava Ya ternyata Bava nggak mati karena dia masih menahan serangan dari Tycoon Di sini masih terjadi perkahalian Bava dan Tycoon walaupun Bava sudah sekarat Dan GG-nya lagi Tycoon Bujin Swordbuckle menggunakan finisher lagi Ya setelah episode minggu lalu 2 finisher ini nambah lagi di episode kali ini ya Kesian amat ya si Bava ini tak nggak mati-mati gitu kan Ya zombie gitu kan jadi nggak mati-mati ya Di opening Jits episode 42 kali ini Kita menambahkan Kamer Rider Tycoon Bujin Swordbuckle-nya Keiwa telah mengurung dan mengikat Sumuri Keiwa manggil Sumuri Megami Sama Dengan perlakuan Keiwa ke Sumuri Sumuri merasa gelisah Keiwa sangat butuh kekuatan Sumuri demi mewujudkan dunia idealnya Tiba-tiba Jits datang dan tepuk tangan menghampiri mereka berdua Ya mereka kenalan berkat Keiwa kekuatan Sumuri semakin kuat Setelah Dewi kedua tercipta Keiwa akan dikabulkan Para warga berkumpul ke tempat Daichi Ya seperti yang dikatakan episode minggu lalu Ya kalau mau minta tolong ya datang ke tempat Daichi gitu kan Dan mereka pun datang gitu kan Jika kalian semua menyatukan hati kecemasan dan rasa sakit Kalian akan hilang dan Daichi menyebarkan parasit Yamato ke para warga lagi Azuma datang dan membantu evakuasi warga yang belum terjangkit Dan Azuma bertanya apa sih sebenarnya tujuan Daichi gitu kan Ya tujuan Daichi adalah ingatan Yamato mewarisi kepribadian dan ingatan manusia yang ditirunya Orang-orang yang mati terkena parasit Yamato tahap 2 akan masuk ke pohon kebijakan Dimana ingatan mereka berkumpul dalam satu pohon tersebut Dan ketika dimakan buahnya semua ingatan akan masuk ya Seperti yang dilakukan Daichi ini Ketika Azuma ingin melawan Daichi Tiba-tiba Beroba dan Kekera datang Sambil menggunakan laser riser-nya di beltnya gitu kan Dan ini dia Debut dari premium Kekera dan premium Beroba Disini Kekera dan Beroba mengeluarkan kartu premium mereka Dan memasukkan ke laser riser-nya ya Untuk hands-in soundnya simple kayak biasa Tapi dibikin jadi merinding gitu Seperti ini hands-in soundnya Kekera set, Beroba set, laser on Premium Kekera, premium Beroba Loading, ready, fight Untuk DX-nya Disini termasuk premium Bandai gitu kan Premium DX Memorial Laser Riser-Riser Ya Sudah diduga juga ya pastinya ada memorial dari laser riser-nya Dan juga untuk premium ini Lebih premium lagi dari premium Bandai Karena item tersebut adalah campaign gitu kan Untuk mendapatkan premium Beroba dan premium Kekera kartu tadi ya Ya jadi itu sangat susah banget gitu kan untuk dicarinya Efek hands-in-nya juga keren Dimana Beroba seperti akar menjalar gitu Dan Kekera daun menjalar Untuk deskripsi premium Kekera dan premium Beroba ini Tidak termasuk Kamer Rider Ataupun Jamato juga Tetapi monster premium DGP Disini Azuma melawan premium Kekera dan Beroba Azuma ternyata masih menyimpan Command Twin Buckle-nya Ya dikira entah dikasih siapa gitu ya Ternyata disimpan Bapak masih bertarung sambil menggunakan Entry Rise Form-nya Dan Rising Sword-nya Dan berubahlah ke Bapak Command Twin Form Ya masih kalah telak dengan premium Kekera dan Beroba ya Si Bapak ini Disini ada orang-orang yang masuk ke tempat Daichi Tadi sambil menggunakan outfit hitam Dan Kewa ingin membalaskan dendam kakaknya di tempat Daichi tersebut Ya ternyata juga Kewa menculik Sumuri Menjadikan Dewi Kedua agar mengujudkan dunia idealnya Dan Kewa masih kesal terhadap ibunya Ace Mitsume Kewa berhasil bertemu Daichi Dan terjadilah pertarungan Kewa dengan Trilobet Jamato Ya dengan khas sutradara Bapak Koichi Sakamoto Disini Kewa ikut bertarung juga dalam bentuk Human Form-nya Baru dia berubah ke Tycoon Bujin Sword Form-nya Pertarungan ini diiringi Insert Song secair oleh Back On gitu kan Gak salah Seperti biasa Kewa melakukan 2 finisher Melakukan Rider Kick Dan ya kalah Trilobet Jamato Daichi Disini Kewa akan menghabisi Daichi Tetapi datanglah si Ace Ya tujuan Ace itu bukan untuk menghalangi si Kewa Tapi kita harus cari tau gitu kan mungkin ya Harus cari tau cara mengeluarkan orang-orang yang di pohon tersebut Ya walaupun kemungkinan kecil gak bakal dikasih tau gitu kan Disini Jit berhasil membawa Sumuri ke tempat Goddess of Creation Dan menyerahkan ke Samas Sumuri ingin kabur tapi ditodong pistol Dan langsunglah melakukan proses menggunakan Vision Driver Perubahan Sumuri menjadi Goddess of Creation Sumuri berubah outfit jadi putih dan akan menjadi patung ya Sudah hampir mengeras itu Sambil diiringi Insert Song Negai Karena keinginan dan tekad Sumuri ingin bersama Ace Sumuri berhasil kabur Sumuri disini masih belum sempurna Tapi bisa membuat penciptaan Kewa akan mewujudkan dunia ideanya dimana semua orang-orang yang gugur dalam partisipasi DGP bisa kembali lagi Tapi Sumuri menolaknya Dan Jit seperti biasa mengeluarkan tongkatnya mengancam Sumuri Itu sangat keren sih ya Apalagi suara keplaknya itu ya Pas saat mengeluarkan senjatanya gitu Dan akhirnya diwujudkanlah keinginan Kewa Khas lonceng gitu ada Dan Ace bilang jangan-jangan Dan selamat datang di dunia Kewa gitu kan Game Rus mengatakan yang memiliki kekuatan penciptaan seharusnya hanya Gids satu-satunya Preview episode 43 Kita ditampilkan kamerader baru yaitu Tarbon dan Burari Ya kita kemarin habis membahas scan majalah Talibikun ya Ternyata langsung debut di episode kali ini ya Si Tarbon dan si Burari Mereka yang sedang memakai Armored Chain dan Armored Hammer Permainan baru dimulai yaitu Kiamat Ya kayak game akhir abad gitu kan ya Karena sementara lagi seri Gids akan tamat Yang dapat mengalahkan pemimpin akan menjadi pemimpin selanjutnya Hmm Ya disini ada sebuah kelompok berbeda Disisi lain ada GR Tycoon Dan yang satunya adalah Burari Gang Riders ya Kemungkinan kenapa ada seperti itu Karena mungkin hasil dari ciptaan Sumuri yang setengah-setengah Makanya berakibatkan ke warga untuk melawan sekutu Disini Azuma dan Ace bekerja sama Kayak Second Rider aja sih Bapak ini ya Dan disini terlihat ada tangan seseorang yang membawa Desire Driver Dengan ID Core baru Yang berbentuk ID Core Sheeker Tapi warna emas Apakah Kamerader Seeker akan kembali? Yap Ini dia Kamerader Giago Yang menggunakan fantasy rice buckle Akhirnya kita diperlihatkan wujud fantasy formnya Untuk buckle 100% sesuai rumor dan gambarnya Untuk form ini warnanya gold dan biru gitu Helmetnya repaint dari Seeker Nanti bahas formnya di episode berikutnya Sepertinya yang jadi Kamerader Giago ini adalah Kausei Kurama Bapaknya Neon Yang karena kalau di preview gambarnya itu Karena si Neon menyelamatkan bapaknya ya Dan mungkin ada sesuatu yang terjadi Makanya si bapak ini ingin menyelamatkan Dan melindungi anaknya dari para serangan Yamato gitu kan Dan berubahlah menjadi Kamerader Giago Oke guys Sekini dulu kita bahas Kamerader Gears episode 4-2 nya Disini kita diperlihatkan Sumuri diubah menjadi Goddess of Gretchen Tapi gagal Masih setengah jadi Dan terwujudnya dunia ideal Kewa Jangan lupa subscribe, like, dan di-share juga ya Sampai jumpa di video selanjutnya See you next time Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax